yo kembali bersama gue di MR games setelah gua bikin video yang kemarin ya tentang bocorannya yang gua bingung kenapa kenapa si sabonya di trailer tuh nggak disebutin gimana caranya dia ngeluarkan tornado akhirnya di sini ya sedikit pencerahan lagi jadi habis setelah live streaming kemarin dan gua udah uploadnya sekarang di sini gua bakal review aja jadi yang pertama dari basic attacknya sebesar peteknya itu kalau nggak salah ada lima kali seperti itu terus dia juga bisa garp musuh ya jadi kayak ngambil musuh itu tapi dapet red armor ini yang keren banget sih biasanya ada beberapa karakter yang nggak bisa banyak red armornya untuk elemen kuning apalagi seharusnya sih kalau red armor tuh bisa di elemen-elemen merah untuk karakter elemen merah guys ini keren banget sih dan ada kombo basic grabnya yang bisa kalau menurut gua sih dari video ini gua lihatnya setidaknya kita bisa menghalau musuh kalau misalkan lagi ngeluarin support ya untuk counter serangan kita guys pas di pvp itu keren banget sih gue mau bahas tentang modenya ini modenya ada basic mode sama fire mode ini gua bakal bahas yang basic modenya dulu basic mode dulu yang pertama ya skill satunya itu kayak nge grab musuh guys kayak ngambil musuh red armor juga terus untuk change skillnya itu ada dua kali ya jadi kayak menghantam tanah dua kali ya di bawah dan change skillnya ini juga ada red armornya guys gila sih ini full red armor dari skill satu ya mantap banget sih nanti gua bakal jelasin yang skill satu tuh ada yang bisa ngetracking musuh guys jadi ada dua tipe untuk skill satunya kita lanjut untuk skill 2 nya biasanya seperti ini ya jadi nggak di hold attack jadi nggak di hold skill 2 itu biasa aja tambahan api gitu doang guys lanjut disini ada hold skill 2 nya itu kalau dipencet lama ya guys nanti dia jadi api terus kalau udah kelar hold attacknya dia bisa buat tornado api guys ini ya ini keren banget sih nanti untuk setelah kena itu change skillnya bakalan aktif dan change skillnya tuh ada dua ya ini sebenarnya ada dua guys dia di demonstrasinya ini dia cuman menunjukin yang terakhir ya change skill yang terakhir yang bikin tornado tiga dan kalau kita slow motion itu skillnya kayak gini ya Nah itu ya itu nggak dipencet sama orangnya guys jadi demonstrasinya tuh kurang dia makanya tugasnya ada dua dua skill nih cuman yang dipencet skill yang terakhir doang sih itu yang yang kurang ya dari demonstrasi ini guys Oke disini gua juga mau bahas skill 2 nya guys skill 2 nya itu bisa merubah kalian jadi fire mode ya dan itu nanti ciri-cirinya ada efek api di badan sabu nya dan untuk basic attack nya juga berubah ya kayak gitu aja sih basic attack nya dan nanti nanti basic attack nya juga ada hiken nya guys hiken yang pas belakang nah kayak gini nah itu ya hiken tuh seharusnya di skill 3 nya eh selama ya cuman dipakai buat si sabu ini keren banget sih nah disini ngasih tahu aja ya kalau misalkan kita mau merubah modenya itu gampang banget guys kita tinggal pakai skill satunya itu dari fire mode itu kita pakai skill satu itu skill satunya nanti bakalan tracking musuh ya jadi mau sejauh apapun kita jaraknya nanti kita langsung deket kayak skill nya change skill nya si kuzan nya change skill 2 nya punya kuzan new world yes intinya kalau mau berubah jadi mode biasa itu kalian pakai skill satunya aja cuman disini gua ke penasaran aja kalau misalkan nanti dia pakai skill 3 atau card skill apakah dia bakalan berubah jadi fire mode itu yang gua pikirkan guys jadi nanti kita bakalan review aja pas kita udah saman karakternya besok guys jadi siapin bener-bener tiket kalian ya ini bener-bener keren banget sih menurutku ini parah sih nah skill 3 nya kita juga pernah udah lihat di trailernya jadi cuman kayak gitu aja guys jadi ini bagus banget sih skill 3 nya dari skill 3 nya bagus banget terus ultimatenya juga kayak gini sama seperti yang di trailer guys keren banget kita lanjut di card skill ya card skill yang pertama tuh yang fire circle yang menurut gua gua juga penasaran juga sama fire circle ini ternyata itu hampir sama kayak si es ya es yang lama cuman es lama ini enggak besar ya untuk apinya jadi kecil guys gak kayak si sabu ini sabu ini kan bentuk circle nya agak gede tuh dan kalau misalkan kalian pengen meledak untuk circle nya kalian tinggal pencet lagi kayak gini guys nah kayak gitu ya tuh mantap sih tapi gua enggak tahu kalau misalkan kita masuk di circle nya fire itu apa nanti bakal bentuknya kayak ranjau jadi apakah kita bakal ngeblok musuh atau kita bisa jalan sebagai musuh gua enggak tahu juga sih kalau memang enggak bisa gerak wah ini bener-bener OP sih OP parah guys ini gua penasaran sama card skill yang ini guys soalnya tadi demonstrasinya enggak ada nah ini terus apakah dia bakal jadi logia atau memang enggak bisa dipukul nah nah ini dia card skillnya Oh ngeblok cuy Wah gila keren Oh ngeblok pergerakan musuh ya jadi musuh nggak bisa deket guys kalau misalnya kita bikin pager api itu guys Nah itu ya itu yang gua maksud tak tracking musuh guys gila keren sih ini Wah menurut gua sih bagus juga sih card skillnya ini bisa di combo sama skill dua guys nah yang ini kan nggak bisa gerak tuh musuhnya ke kiri-kanan jadi bener-bener di tengah-tengah ya pagi ya guys jadi kayak gitu aja guys untuk demonstrasinya jadi gua udah review semuanya ini nanti kita bakalan saman aja besok siapin tiket kalian thank you yang udah menonton see you in the next video merah Bye hai 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 Terima kasih.